Tender loving care itu kita bisa bagi-bagi dokter Atika ya, ada lima sebetulnya, lima lagi Yang ketiga, jangan pernah skip H2O atau kita sebut air Ini adalah hal yang sederhana, tetapi neocinggu pasti banyak atau sering kelupaan minum air Bila kita tidak cukup mengkonsumsi air, kulit akan mengalami dehidrasi Dan semakin kering kulit neocinggu, makin terlihat keriput, kayak layu ya kalau tanaman itu, nggak plam Catatan tambahan dokter Atika Alkohol dapat menyebabkan dehidrasi, jadi jika seseorang mengkonsumsi alkohol terlalu banyak Kulitnya menjadi kering dan tentu saja seperti tadi yang saya sebutkan, nampak menjadi lebih tua Oke, jadi perlu lebih didetailkan ya, minum ini bukan asal banyak minum, tapi banyak minum air putih Air putih Bukan minum alkohol Baik, yang keempat nih dokter Atika Yaitu jangan pernah skip SPF Jadi selalu gunakan SPF Nah, semisal nih dok, kan banyak yang tanya nih, semisal kalau di rumah atau cuaca sedang berawan Perlu nggak sih mengoleskan tabir surya ini? Nah, untuk neocinggu, bahkan di tempat yang tertutup atau berawan, kita tetap harus menggunakan tabir surya Karena paparan sinar matahari dapat menembus kulit, jadi kapanpun tetap harus oleskan tabir surya Nah, yang kelima ya dokter Atika ya, yang terakhir nih, melupakan perawatan kulit Gitu, kadang mungkin kesibukan, malas, jadi agak lupa gitu untuk melakukan perawatan kulit yang menyeluruh Memerangi penuaan dini dengan memberikan kulit tender loving care Oke, waduh, tender loving care Sebenarnya seperti apa sih yang harus kita lakukan untuk tender loving care ini sendiri? Oke, jadi tender loving care itu kita bisa bagi-bagi ya dokter Atika ya Ada lima sebetulnya, lima lagi gitu Jadi yang tiga itu secara topikal, kita oleskan Yang kedua itu prosedura, yaitu yang dilakukan oleh dokter ya Dokter yang terlatih Yang pertama itu untuk yang topikal, pelembab Seperti yang disebutkan sebelumnya, dehidrasi kulit dapat menyebabkan kerutan dan memperburuk penampilan kulit Penggunaan pelembab yang berkualitas tinggi dapat menjaga kulit nampak lebih plump Sehingga kelihatannya jauh lebih mudah Oke, jadi perlu diingat kalau kita harus selalu menggunakan moisturizer setiap hari yang idealnya pagi dan malam Untuk mendapatkan hasil maksimal ya Betul sekali Yang kedua yang bisa dioleskan itu retinoin Retinoin sebenarnya dapat membantu penuaan secara intrinsik maupun ekstrinsik Retinol dan tretinoin adalah dua bahan yang secara umum bisa kita temui di market Keduanya merupakan sel regulator dengan efek antioksidan Jadi ketika kita mencari krim anti penuaan harus ada sebaiknya memastikan adanya bahan retinol atau tretinoin itu ya Betul, ada di dalam ingredient listnya ya dokter Atika ya betul sekali Nah berikutnya dokter Atika yang topikal Tapi yang ini harus di dokter ya Karena kalau tidak di dokter nanti bisa menyebabkan efek samping yang tidak diinginkan Yang ketiga itu yaitu chemical peeling Dalam pengerjaan prosedur chemical peel dokter akan mengoleskan cairan khusus Untuk mengelupas lapisan paling atas kulit Ini akan membantu untuk menghilangkan lapisan yang rusak Dan memungkinkan kulit berekenerasi Sehingga tampilan menjadi lebih segar Dan mendorong produksi kolagen Gitu Kemudian untuk selanjutnya yang saya tadi ngomong dokter Atika Kita kan tiga sudah selesai ini topikal Yang kedua harus dilakukan oleh dokter seperti Gitu Baik Tiga tadi dokter Atika yang secara topikal kita sudah selesai bahas ya Sekarang kita akan melanjutkan untuk pencegahan penuaan dinis secara prosedural yang dilakukan oleh dokter Yaitu injeksi botulinum toksin Botulinum toksin dapat disuntikkan ke arah wajah Untuk melumpuhkan otot-otot yang menyebabkan kerutan Dan ini secara lokal Ini sering digunakan pada garis beras Di sini Ya betul Ketika kita mengerjitkan dahi Atau alis Dan garis vertikal pada forehead atau dahi Dan crossfit pada daerah sekitar mata Umumnya efeknya akan bertahan tiga sampai empat bulan Sampai nanti Di neocinggu perlu untuk mendapatkan suntikan kembali Oke Selanjutnya selain botulinum toksin ini injeksi apa lagi sih dok? Ya Jadi injeksi itu bener dokter Atika Kita sebutnya biasanya filler ya Jadi bahan yang disuntikan pun bermacam-macam Bisa lemak, bisa asam hyaluronat atau bahan sintesis lainnya Nah Cara terbaik untuk mengidentifikasi apa yang terbaik untuk neocinggu Adalah berkonsultasi dengan dokter Mengenai masalah penuhan kulit Dan untuk mendapatkan saran medis Yang dikhususkan untuk membuat kulit cinggu Menjadi jauh lebih baik Wah terima kasih banyak dokter Flo Semoga Sama-sama dokter Atika Semoga nih neocinggu semua bisa mendapatkan manfaat dari keterangan dokter Flo ya Bila neocinggu punya pertanyaan seputar penjagaan penuhan dini Boleh komen di bawah ini Dan jangan lupa untuk subscribe channel youtube kita Untuk mengetahui info lebih lanjut Annyeong Terima kasih